Hai assalamualaikum Selamat datang di channel saya di Roni channel belajar kreatif baik kali ini saya akan membuat tutorial menggambar Hai pipa melingkar ya membuat pipa melingkar di Autodesk Inventor dimana ini adalah permintaan dari Echiliandri Echiliandri teman-teman kita ini meminta untuk membuatkan tutorial membuat pipa melingkar di inventor sebenarnya saya belum membuat tutorial untuk inventor ya karena saya untuk AutoCAD belum selesai tapi nggak apa-apa ini kita buatkan dulu nanti bisa berjalan bersama dengan AutoCAD Inventor dan Insyaallah akan saya buat juga untuk free cat ya mirip Autodesk Inventor cuman dia ke free malahannya free cat ya Hai ke langsung aja kita buat untuk pipa melingkar di inventor yang pertama yang harus kita perhatikan untuk pekerja di inventor kita harus membuat project dulu Hai disini project ini saya masih di dapur ya ini ya jadi kita bikin baru new new single user aja yang yang saya pakai kemudian ini saya nak kasih nama tutorial-inventor dasar ini foldernya mau usah pindah aja karena saya membuat folder sendiri ya untuk file-file saya Hai tutorial menggambar dan desain Hai saya pakai Autodesk Inventor ini Hai saya kasih nama tutorial inventor atau datar eh dasar Hai tuh tutorial Hai dasar Oke saya kasih di ini karena sudah ada folder inventor ya oke finish Hai terus membuat projectnya dulu jadi nanti file-nya biar tidak tercampur ya Hai karena memang untuk Autodesk Inventor kita menggambarnya per part dan setiap part file tersendiri ya jadi part-partnya nanti file tersendiri Hai jadi untuk nanti ada file assembly seperti ini saya bikin new nah disini ada file part file assembly Hai kemudian ini drawing di presentation ini untuk mempresentasikan eh part yang akan kita buat kalau part itu assembly bisa kita bisa-bisa bisa kita tarik kemudian ini ada part assembly menggabungkan part-part sebelumnya Hai kata-kata kita membuat kursi berarti ada kaki ada sandaran kemudian kemudian kita gabung di assembly assembly ini bisa banyak yang sama assembly 1 assembly 2 assembly 3 kemudian kita gabung semua assembly menjadi assembly terakhir bisa juga kita langsung aja ke sana kita Indonesia pakai metrik kita pakai metrik ya kita pakai standart aja kalau sheet metal ini untuk membuat bending plat ya ini saya pakai standart aja ini nanti saya akan membuat dua Hai tutorial Hai karena untuk di inventor untuk pipa Hai atau frame kita bisa dua buah cara ya ini yang cara manual seperti membuat modeling biasa sebenarnya caranya hampir sama dengan eh di AutoCAD Ayo kita bikin jalurnya dulu Hai di ini kita buat lingkaran aja Hai ini kalau pipanya melingkar Hai tapi tidak berbentuk spiral ya Hai ini kita buat diameternya adalah 500 eh terlalu besar ya kita bikin kecil aja pipanya Hai diameternya tapi ini tadi jalurnya ya dan nggak papa 200 eh 500 kemudian kita bikin pipanya disini Hai posisinya terserah disini atau sebenarnya kita tidak pakai jalur pun bisa tapi ini saya kasih contoh beberapa ya Hai banyak caranya ya karena ini saya untuk mengambil titik disini saya bisa pakai projek geometri saya klik disini nah ini ada garis dari perpotongan ini ya karena saya pakai Hai apa permukaannya plane nya ini di sisi ini yz jadi perpotongannya disini kita bikin ini Hai katakanlah ini pipanya diameter 30 kemudian tebalnya tiga eh langsung kita eh eh extrude eh atau sweep ya sweep aja ini adalah permukaan ini adalah permukaan yang akan kita sweep kemudian ini jalurnya ini sudah ada pilihannya ya PES PES get real ini pakai PES saja kemudian kita pilih PES nya disini ini sudah memutar pipanya ini kalau kita lihat di potongan gambar potongannya seperti ini nah pipanya Hai melingkar ya Hai ke ini untuk yang cara pertama dengan sweep ya sweep caranya seperti di AutoCAD sebenarnya mirip di AutoCAD cuman kalau di inventor tuh enaknya kita membuat gambarnya secara dinamik ya kalau ini kita perlihatkan eh apa namanya dimensinya skeet satu skeet dua kita yang membuat tadi sedangkan untuk bodinya ini masuk di solid oke jadi kalau kita mau merubah ukuran kalau di AutoCAD kita harus membuat baru tapi kalau kita pakai inventor kita bisa mengedit diameternya disini ini 400 kemudian kita refresh nah dia mengecil tanpa membuat file baru ya karena ini di out di inventor berbentuk dinamik ya kemudian untuk membuat eh materialnya klik kanan disini air properties physical nah disini kita bisa memilih kata-kata rubber karet nah dia materialnya menjadi karet ini adalah cara yang pertama dengan cara eh sweep ya kita save aja oke kita kasih cara nama sweep kemudian cara yang kedua kita langsung aja membuat satu skeet eh kita bikin file baru standar kemudian terserah ya ini mau memakai permukaan yang mana kalau kita mau posisinya datar permukaannya disini kita bikin satu gambar aja diameternya adalah 30 kemudian tebalnya adalah ini saya offset aja ya sini ada offset lima kemudian kita kasih jarak dari center sini sesuai dengan diameter pipa lengkung yang akan kita buat karena 500 seperti tadi berarti saya dari center 250 kalau ini masih hijau sebenarnya sebaiknya kita hindari ya kalau hijau ini nanti dia masih bisa berubah kalau ini kita saya gerakkan sini dia bisa naik ya tidak disumbuh jadi tapi tergantung kebutuhannya kalau kita mau dinamik dia bisa naik turun kita biarkan hijau ini atau kita kasih dimensi disini kalau sudah ini kalau sudah ini berarti dia sudah lock kita undo dulu tapi kalau kita mau meluruskan ini dengan ini kita pakai ini ini aja apa constraint yang menartar dengan titik ini ini dia sudah lock ya kalau masih hijau tadi masih free dia oke kemudian kita mau merevolve ini dengan tadi yang pakai sweep sekarang kita pakai revolve ini revolve klik permukaan yang akan kita revolve kalau kita mau ada lubang di dalamnya disini kalau kita mau pull ya berarti disini semua tapi kalau pipa berarti lubangnya di hilangkan kemudian aksisnya kita bisa membuat garis disini juga aksis tapi kalau memang sesuai dengan koordinat kita bisa memilih dengan koordinat disini ek apabila mau memutarnya kesini tapi karena saya mau memutarnya kesini berarti saya pilih y nah dia sudah memutar oke kita coba lihat view nya kita potong aja dari sini kemudian dari sini oke nah jadi pipanya melingkar posisi sesuai dengan sumbu yang tadi kalau kita mau merubah ukurannya kita bisa merubah juga dengan seperti tadi ya setiap inventor kita proses menjadi solid dari sketch ini ya dia akan secara kita otomatis membuat sketch yang kita buat tadi invisible ya jadi kalau kita mau melihat sketch nya tadi kita klik solid up up apa namanya ini ya revolve ini revolution ini kita klik kemudian dia keluar sketch nya kita klik kanan visible nah dia sudah keluar lagi semua kita mau merubah diameter pipanya menjadi 50 kita tinggal klik dia sudah berubah tapi ininya berubah berarti disini ada tanda petir ya berarti kita harus merefresh nah dia sudah merubah diameternya kalau kita mau memperbesar atau memperkecil lingkarannya kita ganti ini menjadi 300 jadi dynamic ya kalau kita pakai inventor enaknya itu oke kita save dulu yang ini save as the current descent view repetition is locked change again with not set oke kita ganti yang ini revolve revolve oke kemudian kita mau mencoba untuk menggambar dengan ulir ya melingkar tapi seperti ini coil ini kita save dulu kita bikin baru lagi standard kita save as kita beri nama coil coil pipa coil ya save ini view nya saya mau pakai yang south west ya jadi sisi depannya sebelah sini jadi saya tampilkan miring aja isometrik disini ada 3D sketch disini kita finish dulu kita undo ya kita mau bikin dua dimensi dulu untuk acuan berapa diameter dari coil nya oke kita bikin circle kita kasih diameter 500 oke ini ini hanya untuk acuan aja ya sekarang kita bikin coil nya kita bikin apa ini start 3D sketch kemudian ini ada 3D sketch kita bikin helical curve oke kita klik kita klik disini dulu aja nanti kita baru kita edit oke oke kemudian ke atas tingginya berapa ini juga bisa kita edit nanti oke revolution nya kita isi 4 aja lah terlalu banyak nanti oke kita oke dulu sekarang kita coba oh ya tadi diameternya ini belum saya ganti ini kita samakan aja dimensi 3 kita samakan dimensi ini aja supaya dia ngikutin kemudian ini terlihat dia masih hijau karena dia belum belum lock jadi kita perlu constrain titik ini dengan centernya diameter yang tadi oke kemudian kita tampak atas dulu ya constrain nya yang ini kita constrain kan dengan permukaan ini mana tadi ini oke oke tingginya ini dia masih bisa masih bisa miring ya ini juga bisa kita constrain dengan sumbu Y oh ini sepertinya tidak bisa ya sebentar atau kita bikin ini Y sejajar dengan Y nah sudah kalau kita pakai console ini tadi tidak bisa ya jadi kita sejajar dengan sumbunya ini dengan Y Y access ini ya oke kemudian baru kita edit lagi kita klik dua kali klik disininya ya nah ini diameternya D0 kita sesuaikan tadi kemudian kita pakai pitch pitch itu jarak ulirnya ini 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 adalah 10 mili saya mau ganti 300 saja supaya tinggi ya ini tadi saya enter ya harusnya nggak usah saya enter dulu nah ini page-nya sudah berubah disini ada beberapa pilihan revolution and high berarti kita mengisi untuk revolusinya berapa kali putarannya dengan tingginya kita klik nah ini revolutionnya 4 kali tingginya 10 berarti nanti kalau kita ubah jadi 500 nah ini sudah berubah ya jadi tingginya menjadi 500 revolusinya 4 kali kalau kita ganti 3 kali 3 kali nah ini dia berubah ya ini untuk jalurnya saja kita bikin kalau ini adalah untuk merubah arah mengutarnya sudah terlihat ya garisnya kali ini saya berubah oke berubah oke kita enter dulu finish jadi ini kita membuat coilnya kemudian kita bikin karena tadi coil ini saya sejajarkan dengan suhu xy untuk titik ini atau titik yang bawah terserah yang mau kita pakai acuannya kita pakai yang bawah jadi kita bikin sketch lagi tapi yang 2 dimensi karena tadi sudah saya klik saya undo saja karena tadi painnya ini sudah saya klik jadi ketika saya membuat sketch dia langsung masuk tetapi kalau saya tidak pencet dulu di painnya saya klik ini dia akan memilih seperti yang awal tadi baru kita klik jadi sama aja kita klik painnya dulu baru kita pakai play kita klik dulu baru kita ketik start jadi sketch dia akan langsung masuk tapi kalau ini kita start to sketch dulu baru keluar painnya kita klik painnya ini kemudian kita bikin diameter disini apa lingkaran disini kita isi 50 aja kemudian kita offset kemudian kita isi tebalnya 5 mili karena ini tidak pada sumbu ini jadi ini saya perlu constrain lagi titik ini 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 tidak bisa karena sketch ini tidak ikut di sketch 2 dan untuk memanggil titik khusus titik ini biar masuk ke sketch yang kedua kita perlu ini project geometry kemudian kita klik titiknya aja kalau garisnya nanti akan beda tapi karena yang saya butuhkan titiknya maka saya klik titiknya sini finish kemudian saya tempelkan sumbunya ini ke sini titik sini ke sini dia sudah biru gelap ini biru atau ungu oke berarti dia sudah terkunci dia tidak bisa kita geser oke kita finish kemudian kita sweep ini permukaan yang kita saya ulangi ya pencet sweep kemudian path ini sudah pasti kita pilih profile-nya dulu profile-nya adalah ini karena yang dalam saya ingin berlupang kemudian path berarti jalurnya ini kita klik kita langsung jadi melingkar oke nah ini sudah otomatis langsung tertutup ya path nya tadi kalau mau kita ingin tampilkan lagi kita tampilkan lagi visible sehingga kita bisa mengedit ukurannya katakan ini kita mau kita jadikan 1 meter sebentar kemudian kita refresh nah coil-nya sudah berubah atau dimensinya mau kita ubah dimensinya ini menjadi 600 dia sudah berubah oke jadi kalau kita melingkar ada 3 cara yang manual ini kita pakai sweep kemudian revolve memutar tadi kemudian yang tadi adalah extrude tapi extrude saya rasa sama dengan sweep jadi tidak usah ini tidak usah saya kasih tutorialnya karena extrude seperti autocad sama saja bisa juga melewati jalur saya rasa untuk tutorial menggambar pipa melingkar dengan optodesk inventor cukup segini saja tadi ada 3 cara ya tapi extrude juga bisa tapi terserah saja teman-teman mau pakai yang mana oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih